Pemirsa jelang perayaan Idulat H 2020, banyak pedagang hewan kurban yang menjual kurban di bawah umur. Petugas juga mendapati pedagang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanggerang menyisir lapak penjualan hewan kurban di sepanjang jalan Raya Legok Curug, Kabupaten Tanggerang, Banten. Dalam penyisiran ini, petugas memastikan apakah hewan kurban layak dijual atau tidak meliputi kesehatan dan umur hewan kurban. Petugas juga memeriksa protokol kesehatan yang diterapkan oleh pedagang. Sayangnya, para pedagang ini tidak memakai masker dan tidak menyediakan tempat cuci tangan. Petugas juga menemukan banyak hewan kurban di bawah umur atau belum layak kurban yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, meski dari sisi kesehatan memenuhi syarat. Sementara itu, pada Idul Adha 2020 ini, penjualan hewan kurban menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Dinas Pertanakan mengimbau warga dan pedagang yang akan membeli hewan kurban wajib menerapkan protokol kesehatan. Dari Tanggerang, Banten, Aymar Rani, AY News melaporkan.